Sementara itu calon presiden nomor urus satu Anis Rashid Paswedan angkat suara soal tetangkapnya pelaku pengancaman pembunuhan terhadap irinya. Anis pun mengapresiasi langkah cepat pihak polisian. Hal senada juga disampaikan calon wakil presiden nomor urus satu Mohaimin Iskandar. Saya apresiasi sekali Pak Kapori, Pak Listiosidit yang bertindak cepat, tuntas dengan seluruh aparat yang di bawahnya. Dan kita semua menginginkan ada kebebasan berbicara. Dan kebebasan berbicara itu dilindungi dengan cara tidak boleh ada ancaman atas keselamatan. Karena yang mengganggu kebebasan berbicara salah satunya justru adalah ketika ada ancaman, kekerasan, ancaman seperti yang kemarin diungkapkan. Jadi sikap dan langkah Kapori ini kami sangat apresiasi. Dan berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Dan yang kedua ini pesan juga bagi semua. Silahkan mengungkapkan pandangan, tapi jaga batasnya adalah tidak boleh mengancam keselamatan. Karena itulah yang nanti akan mengganggu kebebasan berbicara. Untuk apresiasi kepada Polri untuk benar-benar menjaga keamanan dan menguatkan kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih telah menonton!